Ya, sementara itu bagi Anda yang baru akan melakukan perjalanan balik mudik via Pantura, kami memiliki referensi tempat istirahat sekaligus kuliner yang menarik dan menggoyang lidah di kawasan Purwakarta ya. Pemirsa ke Purwakarta rasanya gak afdol kalau gak makan sate marangi. Nah, dari banyaknya pedagang sate marangi, ada satu restoran yang selalu ramai pengunjung, yakni sate marangi Haji Yeti. Bagi Anda yang melewati jalur Purwakarta, tentunya pernah melihat warung sate yang rame pembeli. Ya, sate marangi Haji Yeti. Warung sate ini berlokasi di Cibungur, tepatnya di ruas jalan utama Purwakarta Cikampek, kecamatan Bungur Sari Purwakarta. Katanya sih, sate ini terkenal dengan cita rasanya yang enak dan tekstur dagingnya yang empuh. Saya penasaran, langsung saja saya temui pemiliknya, siapa lagi kalau bukan Haji Yeti. Pemirsa, saya udah gak sabar, mau langsung coba ini sate marangi, racikan langsung dari Bu Haji Yeti-nya. Oh iya. Boleh Bu Haji? Ini nih, kebetulan lagi sate ayam dulu ya. Oke, gak apa-apa aku. Di sini ada tiga macam sate, ada sate kambing, sate sapi, dan sate ayam. Kebetulan ini lagi sate ayam. Oke, oke. Yuk silahkan. Aku coba ya Bu Haji, Pemirsa ini jumbo banget nih borsingnya ini. Aku cobain. Tanpa lemak asli daging. Bu Haji ini enak banget, Bu Haji. Yang paling enak ini ya. Ayam ya, yang paling enak. Kan, disuapin Bu Haji ini. Aduh. Nah itu yang paling enak tuh, disuapinnya itu. Oke. Sambal dengan potongan tomat dan irisan cabai rawit menjadi ciri khas sate ini. Ditambah segarnya es kelapa muda melengkapi nikmatnya kuliner Anda. Rasanya alami empuk. Terus kemudian dulu, mengingat dulu kan masih di bawah pohon jati gitu ya. Jadi mengenang tahun yang dulu. Jadi apa ya. Kesannya kekeluarganya terasa banget. Ya, warung sate ini sudah ada sejak 30 tahun silam. Selain sate, terdapat menu lain yang bisa dinikmati para pengunjung. Pemirsa nggak heran, sate marangi Haji Yeti ini menjadi buruan wisatawan yang bahkan sengaja mampir untuk mencicipinya. Rasanya yang enak, dagingnya yang empuk dan keunikan yang ada pada sambalnya menjadi pilihan yang tepat untuk Anda coba saat ke Purwakarta. Dari Purwakarta, di Setia Reva dan Juru Kamera, Wil dan Aulia. Sampai jumpa.